Intro Sukses bersama grup T5 tidak membuat salah satu personilnya yakni Yeri merasa berpuas diri. Di tengah kesibukannya berkarir dengan grupnya tersebut, Yeri berusaha mengeluarkan bakat lainnya di belakang layar yakni dengan menjadi seorang produser musik. Saat ini, Yeri pun sudah memiliki anak didik, salah satunya adalah male group bernama Five Seasons. Grup yang terdiri dari 5 personil pria muda ini akan mengingatkan kita pada masa-masa kepopuleran boy band western seperti One Direction, Westlife, Backstreet Boys, dan lain sebagainya. Lantas, seperti apa konsep yang dilusung Yeri untuk anak-anak didiknya ini? Langsung saja yuk, kita bincang-bincang bareng mereka. Hei, apa kabar nih kalian semua nih? Baik. Sang Yeri, bawa rombongan siapa nih? Bisa, ini kebenaran junior-junior gue nih. Gue bawa mereka, disini di paling kanan ada Barang. Yang kedua ada Bias. Ini ada Bagas. Ada Gelar. Dan ada Raya. Oh, iya. Nah nih, mereka ini apa nih? Namanya, namanya lama? Atau bis-bian? Atau bis-bian? Atau bis-bian? Atau bis-bian? Sebenarnya, mereka sebenarnya semuanya lip vocal sih sebenarnya. Mereka tuh lip vocal semuanya. Tapi mereka, kita sebut sih male group aja. Lebih ke male group aja. Ini ditemukannya proses audisi atau gimana? Bisa dibilang audisi? Ya, bisa dibilang. Kita cuma nyari aja juga. Ada yang lewat IG. Ada yang, kan ada juga yang suka. Mereka senang banget cover-cover lagu di Instagram, segala macam. Dan kebetulan, beberapa juga ada yang ketemu di sana. Ada juga yang ternyata Gel, setelah ketemu, dia temen angka dia. Jadi, akhirnya kita coba kan kumpulin aja ya. Bener nggak? Kumpulin dan akhirnya punya satu konsep nih. Mau nggak kita nyanyi kebarengan? Sudah 25, punya sosialis. Ya, kita bikin konsep. Lip vocal. Mel group itu ya? Kenapa harus mel group gitu kan? Ben nggak? Ben nggak? Ben apa? Ben apa? Pengen nge-ben apa? Iya sih, sebenernya konteksnya sebenernya. Kalau ben, emang dari kemarin juga udah banyak banget ya. Aku ngeliat ben udah ganda banget gitu. Jadi, otomatis agak pengen mencari sesuatu yang agak bagus. Tidak beda sedikit nih akhirnya dan keuntungnya mereka bisa nyanyi semua. Dan akhirnya ya udah, setakat kita bikin grup vocal aja deh. Cuman, image-nya mungkin nggak seperti grup vocal yang kemarin boy band. Yang K-pop, yang lain-lain kita lebih ke pengambil yang konsepnya agak beda lebih western nih. Kayak One Direction. Kalau jaman dulu ada Chris Life, terus ada You Kiss On The Block kalau jaman gue. You Kiss On The Block kalau jaman gue. Tapi ada kesulitan sebenernya apa? Ya, banget. Sebenernya bisa di awal mereka, awalnya penyanyi-penyanyi solo sih. Maksudnya, dia nyanyi sendiri di bagas, barat, semuanya. Akhirnya di suatu saat diketemuin, kesulitan yang paling, sebenernya mereka bisa. Dan akhirnya memang bisa kan. Cuman yang kesulitan proses pertamanya itu lebih ke, mereka terbiasa dengan nyanyi sendiri. Agak kesulitan untuk gimana sih energinya bergrup, gitu. Itu yang agak paling sulit nyatuin. Udah dari tanggal ini? Dua. Tanggal 4 hari? 14 Februari ya? 14 Februari ya. Pas kalentai. Pas kalentai. Pas kalentai. Kembalan saya juga jomblo. Eh. Hahaha. Hahaha. Beda ya? Beda ya? Namanya mereka sepakat diambil, karena mereka berlima, akhirnya kita ambil five. Terus kita juga, akhirnya di belakangnya jadi five seasons. Yang artinya kita ambil filosofinya, five itu mereka berlima, seasons itu artinya lebih ke musim. Tapi musimnya kita anggap ada lima aja. Ibaratnya dari lima musim ini bisa mewakili semua. Apa? Mewakili semua genre yang ada A gitu-gitu. Tapi berlima ini bisa mewakili untuk semua kalangan. Saya lebih kesana. Nah untuk anak-anaknya sendiri gimana? Untuk male group? Kalo misalnya kita sendiri sih, pertama memang awalnya agak susah ya. Karena pertama dari banyak yang gak kenal kan. Apalagi dari orang-orang yang gak kenal. Terus ya itu yang tadi Kak Yari bilang kalo misalnya kita tuh backgroundnya ada yang beda-beda. Ada yang choir, ada yang asalnya vocal group, ada yang dari vocalist band. Tiba-tiba digabungin jadi satu ya proses pengenalan sama temen-temennya. Penggabungan suaranya itu lumayan lama juga. Tapi akhirnya setelah udah jalan beberapa bulan udah nemuin gimana buat ngenalin temennya. Terus pembagian suaranya seperti apa. Jadi udah ngerti porsinya seperti apa. Namanya group pasti kan harus. Chemistrinya juga harus ada dong. Nanti mana yang kalian jalanin chemistrinya sendiri. Atau nengok? Atau nengok? Atau nengok? Kang Yari harus ada ini-nya? Apsen! Bari! Kenistrinya sedang mungkin ada yang bojok. Lebih paling kayak kita nongkrong bareng. Jadi sering bareng-bareng aja deh gitu. Sering sharing juga sih. Kadang kalian misalnya, eh ini ada lagu baru nih. Terus kita kayak cari-cari cover bareng. Terus kayak nyanyi-nyanyi bareng. Kayak gitu sih sering. Tapi keberatan aja sih? Apakah kalian berupa? Bojok aja. Kita lebih senang male group. Kita lebih senang male group. Jadi intinya sih. Terga balikin lagi ke masyarakat deh. Maksudnya memandangnya group 5 season ini sebagai boy band atau apa. Cuman kalo di anak-anak sih. Ya kita sih sepakatnya group aja. Ada koreo-koreo gitu? Gak ada. Justru gak ada. Justru gitu ya? Gak ada. Menyakitkan rumah kepala sendirinya. Ada kesulitan gak rumah kepala sendirinya? Ada kesulitan gak rumah kepala sendirinya? Eh, sulit sih sebenernya. Tapi beda-beda pribadi, beda-beda sikap kan. Cuman ya piring gudahannya waktu juga. Saling ngeri satu sama lain. Terus udah sering bareng nongkrong segala macam. Jadi, bisa segala apa ya. Kayak misalnya yang beda pendapat. Iya. Bisa kita misyawarain sih. Sisiwa kalo misalnya ada yang down. Kita saling semangat. Jadi, ketika satu ada yang down. Atau satunya agak-agak lagi. Ada masalah. Iya, ada masalah. Jadi, kita kayak udah saling. Oh, ini kayaknya ada yang beda deh. Nah, iya. Kita saling tutupin satu sama lainnya gitu. Nah, untuk kalian sendiri. Ini kan pasti juga dengan berbagai latar-latangan sendiri. Kalo five seasons sendiri. Ini genre-nya lebih kemana sih? Kalo genre-nya sendiri. Itu kita lebih ke arah pop EDM ya, Pak? Ya, sebenernya sih ya. Kalo dihilangin dari pop-nya. Itu merasa banget. Ya, itu masih jalan pop sih. Cuman kita kasih sentuhan. Salam-salam EDM dan distorsi sedikit. Jadi, agak lebih nge-ban sebenernya. Jadi, agak lebih nge-ban. Ada EDM-nya. Tapi tetap digalur pop. Intinya pop dengan tentuan EDM dan pop-nya. Pop-roll. Ya, pop-roll. Kalo dari fashion sendiri. Kalo berapa sih? Beda-beda. Tata. Divebasin aja. Atau gimana. Atau dikonsep. Ya, perform harus ini. Harus ini. Sebenernya sih itu. Kalo dari fashion sih. Lebih karena. Kayak kepribadian masing-masingnya sendiri sih. Jadi, menyesuaikan sama kepribadiannya kita sendiri. Jadi, yang paling beda itu adalah Rayyan. Karena Rayyan emang anaknya agak-agak rock abis. Hahaha. Anaknya agak rock abis. Jadi, kita beda-beda. Tapi tetap sesuai dengan karakternya kita masing-masing. Kayak gitu. Hmm. Ada ga sih kayak. Ya, ngomongin. Eh. Eh. Wah. Jangan ditanya. Jangan ditanya sih. Kalo kayak gitu. Iya sih. Terus ya umum. Hahaha. Syukur lu. Kayak diomongin gitu. Persing diri. Persing diri. Ukurannya. Bajunya sama. Terus kebetulan kalo misalnya kita badannya. Gak beda jauh. Kecuali gelar kan. Gelar beda tinggi sendiri. Kalo yang lain sih kayak. Eh ini ini. Cocok nih di gue nih. Pinjem dong pinjem. Kayak gitu sering sih kita. Tapi. Kalo gue sih susah. Kecil sendiri. Hahaha. Kecil sendiri. Gitu sih. Nah. Kalo ada lagi. Clack-clackan. Gimana? Secara. Ngakurin. 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 Gimana ya? Dipercadain sih kalo kita. Kayak misalnya yang diem malah kita makin. Maling. Eh. Ngapain. Ngapain lo. Ngapain lo. Kayak. Jadi. Bukannya. Apa ya. Kan. Kalo cowok sama cowok. Bercandanya gak kayak. Eh kenapa. Kan malah jadi. Agak-agak gimana. Malah kita bercandain aja. Kita bercandain. Ini diem. Kita usilin. Jadi biar dianya ketawa. Kayak gitu sih. Kalo diantara kalian. Yang paling. Telat. Hmm. 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 Gimana? 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 Gimana lain? Kayak gue ada yang paling kelat ya. Bener 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 bener. Udah hati banget ya. Hahaha. Hahaha. Semangat banget ya. Hahaha. Kalo lo. Emang. Emang. Jauh. Jauh. Jauh banget sih. Sebenernya dari. Jarak ke rumah. Tempat latihan tuh. Jauh. Jauh. Jauh niatnya. Jauh niatnya. Jauh niatnya ini kayaknya. Hahaha. Sama apa? Kuliah. Iya. Kuliahnya sih. E.M.A.V. Sama ini. Tapi gak pernah jadwal sama diri. Mbak Lalu. Untuk ngelakasin. Ya. Katanya. Ya. Gimana ya. Hahaha. Jadi kita lebih banyak nyesuain sama waktunya dia sih. Karena. Iya. Karena emang dia jadwal kuliahnya yang paling padat. Iya. Dia sih yang paling sampai sore. Jadi. Kan kita grup ya namanya. Jadi kalo misalnya mau latihan tanpa dia juga. Pasti ada yang hilang. Kayak kurang. Makanya. Daripada kita saling nunggu. Udah mending selesai yang dia dulu. Selesai kuliah. Baru kita kumpul. Kayak gitu. Jadi efektif juga waktu kumpulnya. Kalo yang paling ribet. Siapa Neng? Ribet yang ribet? Ada. Ada. Siapa? Ribet apanya nih? Itu tuh yang rambutnya ribet. Ini nih. Ini juga. Yang tiap-tiap. Eh ini tolong dong iketin rambut. Iketin rambut. Hahaha. Ini gimana gimana? Aduh aduh. Ini minyakannya. Hahaha. Buka-buka. Iya. Dia juga sih. Hmm. Bos. Hahaha. Jadi mereka ngikutin. Hahaha. Nah. Nah terus ini. Kan kekewek. Gimana kalian? Aduh. Fans cewek. Dan itu. Oh. Fans cewek. Hahaha. Itu dulu. Hahaha. Kalo masalah pacar sih. Kita. Belum ya. Karena fokus kuliah. Berkarir dulu. Nanti kalo misalnya. Udah ada karir. Udah kuliahnya bagus kan. Nanti cewek. Ayo ayo. Kayak. Tinggal pilih aja. Aduh. 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 Bicara ade-ade ya? Bicara ade-ade. Hahaha. Terus kalo misalnya. Dibilang. Fans. Ada sih. Ada. Ya. Lumayan sih. Mulai. Minta WhatsApp. Hahaha. Udah mulai. Menyerang-nyerang kayak gitu sih. Iya. Kayak gitu-gitu. Udah ada sih. Itu bisa. Mampir aja ke IG kita. Kalo para fans yang. Iya. Lewat sosmednya kita. Di ad5seasons. 5 nya itu pake angka 5. Terus seasons belakang pake S.O.F.C. Nah. Jadi. Kalo misalnya yang ngefans sama kita. Bisa kesitu aja. Karena. Dari situ bisa langsung. Ketemu IG personilnya. Dari kita. Terus. Ketemu. Youtube nya kita. Twitter nya kita. Iya. Jadi. Aktifitasnya kita juga. Mereka bisa liat dari situ. Jadi. Bisa liat tanggung dari. Iya. Dari IG nya itu. Nah. Untuk. Menurut kalian. Yang udah berasal. Perkembangan musik. Indonesia lebih sosial sih. Mereksasinya. Alliance. Mereksasinya. Jadi. Gimana ya. Karena kalo menurut kita sih. Perkembangannya musik. Di Indonesia tuh. Lagi abstrak gitu ya. Kaya. Pop nya ada. Grup nya ada. Indie nya ada. Solonya banyak. Jadi kaya. Kan kalo dulu. Rata-rata. Kaya pop band. Terus tiba-tiba. In akeboy band. Iya musiman banget. Terus tiba. Indie juga. Jarang-jarang. Tapi sekarang. Semuanya bener-bener ada kan. Dimana. Ada-ada. Jadi kaya. Kita sih. Sebagai grup juga. Wah ini juga kita. Bisa masuk. Karena. Emang musim nya lagi. Bener-bener. Iya. Lagi berwarna banget. Semua. Lagi diterima gitu. Nah. Untuk. Kalian sendiri. Ada yang ngerasa yang. Stasi dong. Gitu gak sih? Wah. Gak sih. 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 Malah. Malah kita. Malah minder gak sih. Ketemu temen-temen. Eh ada artis lewat. Malah diem. Jadinya malah. Jadi malu gimana gitu. Jadi kiku. Maksudnya. Kayak gitu sih. Apalagi di kampus. Ketemu temen-temen main. Malah jadi kayak kiku. Malah jadi. Eh jangan dong. Bangsi biasa aja kok. Iya. Kayak gitu. Hai. Kami dari. Five Seasons. Jangan lupa dengerin single perdana kami. Yang berjudul. Cinta dan harapan. Serta jangan lupa. Like. Comment. And subscribe. TV Cobra. Pilih-pilih play. Meyam air apalagi. ura omong. Mowal jadi besço. Like hatwa.